Alhamdulillah iladzi yatarahamul muminun Wabina yati'i wa taufikihi yahtadi to'lun Asyadu'ala ilaha illallah Wasyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluhu amabad Jawatiman ibu-ibu bapak alhamdulillah Di kesempatan hari-hari akhir di bulan Syakban Kultur, salah satu kultur di Anur PT Inti Di akhiri dengan pengajian outdoor Dan sekarang tempatnya di dapur panan wangi Ya kajian kita seperti biasa mengingatkan kembali Lebih ke tarhib Ramadan Agar Ramadan yang akan datang bisa lebih Kita optimalkan Kita isi dengan yang lebih baik dari Ramadan-Romadon yang sebelumnya Ya sahum atau bahasa Indonesia hanya puasa Walaupun saya sendiri kurang serg kalau nyebut puasa itu Karena puasa itu berasal dari kata upawasa Upawasa itu bahasa sangsekerta Yang dipakai oleh orang Hindu Bali So kalau di India sendiri orang Hindu tidak nyebutnya tidak puasa Tapi upawasa Kalau bahasa Inggrisnya kan puasa itu fasting Nah bahasa yang dipakai oleh Hindu Bali itu upawasa 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 itu mendekatkan diri Wasa atau wasa itu sanghyangwidi wasa Jadi upawasa itu upawasa Menerekatkan diri kepada sanghyangwidi wasa Tapi tadi ya karena upawasa itu dijadikan bahasa Indonesia Nah agak sulit itu untuk dipisahkan Jadi sebagian orang ya lempengweli lah Sudah mau puasa mau saum itu-itu juga Ya terlepas ya dari itu Hanya kalau saya sendiri gitu Saya beli helm bu Helm itu merknya Nama dewa Zeus Kan dewa itu Dewa orang Yunani Romawi ya Romawi itu Dewa Zeus Sampai saya tutup itu pakai lakban Kenapa? Gak mau aja ya Kalau yang jelas-jelas mungkin Kalau jelas-jelas yang dipakai di Sekarang di Indonesia mungkin orang juga akan ngeh Ya misalnya helmnya merek Yesus Pasti gak mau kan Tapi kalau nama-nama dewa dahulu Itu dianggapnya seperti Ah biarin aja gitu Karena tidak terkenal Karena tidak terkenal Padahal sama aja Nah sanghyangwidi wasa itu kan dipakai oleh orang Hindu Bali Sanghyangwidi wasa Ya Nah kalau kita lihat ini tentang saum ya Saya kemarin mencoba menelah ahbab saum Dari lima agama bu Walaupun tidak apa namanya Ya tidak Betil lah ya Paling tidak garis besarnya Saya coba ambil gitu Baik dari Hindu India Hindu Bali Buddha Katolik Kristen atau Protestan Kemudian Konghucuk Nah tapi kalau ditarik benang merah Dari semua agama Itu saum itu intinya sama Takoro Bilaloh Kalau kita Kan tadi Hindu Bali juga Upawase kan gitu Mendekatkan diri kepada sanghyangwidi wasa Sama Malah yang di Protestan atau di Kristen Itu lebih rinci Tujuan saum itu dalam rangka bersyukur Kepada Tuhan Ya Mengistirahatkan Badan kan sama itu Ya jadi Tadi Kalau diteliti gitu ya Dari semua agama Mempunyai tujuan yang Yang sama dari sisi Mendekatkan diri kepada Tuhannya Cuma yang beda itu kan Tuhannya beda gitu Jadi pasti beda Ya Nah yang lebih lagi adalah Beda di Kaiviyah Tata cara Ya Sebab kalau di Islam Islam Saum itu ada buka Ada sahur Ya Ada buka Ada sahur Nah di agama lain Bukanya ada Tapi sahurnya gak ada Ibu Ya Makanya Salah satu perintah nabi Terhadap sahur Ya Bersahurlah kamu Karena sahur itu Untuk Menyelisihi Agama lain Itu sahur Jadi bukan hanya Sekedar makan Sahur itu Tapi juga untuk Membeda Makanya nabi Bersahurlah Walaupun seteguk air Sampai ada hadis Tasaharu Fainafis sahur Barokah Bersahurlah kamu Karena di dalam sahur Ada berkahnya Ya berkah disitu Sangat luas Hanya paling Mungkin yang paling Apa Dekat Dengan makna tadi Berkah disitu Salah satunya adalah Menyelisihi agama lain Gitu ya Nah itu tentang Saum Atau Dalam bahasa Indonesia disebut Puasa Dalam agama Hindu Bali itu Saum Saya lupa istilahnya itu Tapi mereka Saum itu 30 jam Tapi ya Saumnya tidak Tidak ada yang Sebulan penuh Kayak di Islam Ada yang Saumnya hanya Empat kali dalam sebulan Setiap Jadi seminggu sekali Kalau dimulai Kalau dimulai dari tanggal 1 Tanggal 8 15 22 Biasanya begitu Jadi 4 kali dalam Sebulan Agama lain juga sama Jadi Kalau Kayu viahnya Tata caranya Yang di luar Islam itu Yang justru Hampir sama Di antara mereka Yang tidak ada Yang paling beda Di Islam Di mereka kan ada Saum itu Ada saum Hanya dari makanan Poko aja Saum Muti Dari sisi waktu Rata-rata Mereka 24 jam Ya Ada yang dari Fajar ke Fajar Ada yang dari Terbit matahari Ke terbit matahari Atau ada yang Hitungan jam Itu katolik gitu Di antaranya Yang saya tahu Ada teman Dulu pagi-pagi Sarapan biasa Jam 8 Saya mau saum Nah Bukanya besok Jam 8 lagi Jadi kalau kita lihat Di dalam Islam Kan ada ya Larangan-larangan itu Di samping perintah Untuk sahur Juga ada larangan Larangan untuk wisol Wisol itu Tidak buka Jadi lewat Waktu buka Terus aja Besoknya disambung Saum lagi Nah itu haram Dalam Islam itu Sampai haram Nah kalau kita tanya Kenapa Ya enggak 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 bisa dijawab Karena itu perintah Nabi Pokoknya dilarang Tetapi kalau hikmahnya Di antaranya menyelisih agama lain Di agama lain Banyak orang yang melakukan Saum wisol Termasuk Dalam Islam Ada larangan Saum Menghususkan hari Jumat Dilarang aja Dalam Islam itu Dilarang Saum Menghususkan hari Jumat Ternyata ditelusuri Di agama lain Memang ada yang Mengkuduskan Atau Menghususkan Mengagungkan Jumat Jumat Ada Jumat Agung Ya itu tentang Selintas tentang Saum Nah Saum Rasul pernah mengatakan Ini sebelum kita Baca bareng-bareng Di halaman 2 Saya kutip Beberapa hadis Itu ya Di antaranya adalah Tentang Yang paling Kedua dari bawah Ada ungkapan rosul Telah datang kepada kalian Satu bulan Yang disebut Bulan berkah Syahrun Mubarak Gitu ya Jadi ini sekedar mengulang aja Romadun itu bukan Bulan suci Walaupun Ustad-ustad Masih banyak Yang mengatakan Kita masuki Bulan suci Romadun Karena jadi Salah kaprah Kalau bulan suci Dalam bahasa Arabnya Itu jadi Bulan haram Sementara Bulan haram Sudah ditentukan Dalam islam itu Hanya 4 Dimurai dari Dhul Qodah Zul Hijah Muharram Dan Rojab Hanya 4 Jadi kalau ditambah 1 Dengan Romadun Jadi 5 Dan Romadun Memang rasul Tidak menyebut Bulan haram Tapi Syahrun Mubarak Bulan yang Diberkahi Kalau kita nanya Kenapa disebut Diberkahi Karena disitu ada Peran utamanya Yaitu Saum tadi Jadi Romadun Menjadi bulan berkah Bagi siapa? Bagi Soimun Bagi orang yang Soimun Makanya Kata berkah disitu Jangan diterjemahkan Sebagaimana orang Pada umumnya Menerjemahkan Karena ada orang Yang menerjemahkan Berkah Romadun itu Jadi banyak rezeki Memang bener Khususnya di Indonesia Tapi ya Saya gak tau Kalau di luar diri gitu Bu Di Indonesia itu Romadun itu Masya Allah Kita baru masuk Seminggu sebelum Romadun Malah Dua minggu lah Sebelum Romadun Itu pasar itu Udah penuh Itu Pak Kalau mau Jalan-jalan Macet-macetan Silahkan datang Ke jalan Raja Wali Yang deket Ciroyong Karena disitu Ada pasar andir Pasti macet itu Itu dua minggu Sebelum Romadun itu Bukan sebelum Idul Fitri Bukan Sebelum Romadun Nah itu kan Indonesia Kalau di luar negeri Gak Gak seperti di Indonesia Di Arab Saudi Juga tidak Sedahsyat di Indonesia Idul Fitri itu Romadun itu kan Biasa aja Cuman Bedanya gini Kalau di Arab Saudi Semangat untuk Sodako sangat tinggi Sampai-sampai Ada masjid-masjid Itu yang menyediakan Untuk orang yang Itikap Dan diberi Ujroh Diberi Uang saku Untuk yang Itikap Kalau di kita makan Mayar Itikap Itu yang beda Di kita bayar Di sana mau dibayar Untuk makan Mudah Apalagi Uang Banyak Kalau Pak Satri Adi Ngajak Umroh Backpacker Saya tahu Kakuasanya enak Ya Pak Enak Untuk urusan makan Tapi kita jadi ikut-ikutan juga Maksudnya ikut-ikutan Ungu Orang lain Semangat Sodako Kita Semangat Mencari Yang mencari Ngasih ujroh Salah juga Ya Nah Yuk Sekarang kita masuk Ke Ini nih Yang sudah saya tulis Ini Ke makalah Ini saya tulis Surat Al-Baqoro Ayat 183 Sampai 188 Dan ini Kalau kelihat Tafsir-tafsir Ini satu tema Kalau lihat Quran Itu ada Ain Di pinggirnya Di 183 Ada Ain Terus di 188 Ada Ain Artinya Satu ruku Ini satu tema Cawm itu Jadi dimulai Dengan Ya Ayu'ala Zina'amanu Kutiba'alaikum Kutiba'ala Zina'amin Qoblikum La'alakum Tantapun Dan diakhiri Dengan Ungkapan Walatakulu Amu'alaikum Bayinakum Bilbatil Watudlu Biha Ilal Hukam Lita'kulu Farikau Min Amwal Lina Sibil Ism Wantum Ta'lamun Makanya Sebagian Alitaksir Salah satu Esensi Dari Takwa Itu Adalah Tidak Memakan Harta Yang Menjadi Hak Orang Lain Walatakulu Amulakum Bayinakum Bilbatil Jangan Kamu Memakan Harta Diantara Kamu Dengan Cara Yang Batil Batil Itu Banyak Mungkin Dengan Mencuri Korupsi Nyopet Itu-itu Juga Sebetulnya Yang beda Sedikit Garong Begal Itu Sama Kalau Korupsi Kira-kira Masuknya Dekat Ke Garong Atau Ke Begal Itu Kira-kira Garong Ya Garong Karena Gede Kalau Baikal Sambil Ada Kekerasannya Garong Masuknya Ke Garong Tapi Di Kita Disebutnya Koruptor Dan Orang Yang Sudah Pakai Baju Baju Oren Masih Bisa Senyum Senyum Enggak Begini Enggak Bisa Senyum Senyum Sambil Dada Walaupun Katanya Sekarang Sudah Diikat Sekarang Jadi Ininya Di Diikat Si tangan Ini Borgol Walaupun Tidak Pakai Borgol Bagus Minimal Tidak Dada Dada Memalukan Kelihatan Bok Brok Sekali Orang Sudah Mencuri Masih Bisa Senyum Dan Itu Sudah Menjadi Rahasia Umum Kalau Nyurinya Yang Kecil Kecil Di penjaran Juga Repot Tapi Kalau Nyurinya Besar Besar Sudah Ditayangkan Di TV Beberapa Kali Bagaimana Fasilitas Mereka Yang Punya Satu Kamar Bila Bisa Beli Dua Kamar Bisa Beli Tempat Tidur Dan Sebagainya Sudah Jadi Rahasia Umum Beberapa Kali Ditayangkan Di TV Untuk Perempuannya Bu Sampai Ada Spa Segala Macem Ada Spa Sepa Bukan Spa Bahasa Sunnah Ya Sampai Ada Tempat Yang Kayak Gitu Segala Di Penjara Itu Dan Itu Pernah Ditayangkan Di TV Ini Bukan Hoke Kan Waktu Siapa Yang Yang Dulu Mencemarkan Nama Rasul Itu Arswendo Arswendo Di Kepan Di penjara Kan Lalu Rame-Rame Orang Di penjara Bisa Jalan-Jalan Seperti Si Gayus Kan Gayus Semua orang Pada Tau Itu Pekawa Pajak Yang Dia Di penjara Di Brimo Di mana Di Jakarta Saya Lupa Lagi Di mana Tapi Bisa Nonton Tenis Apa Nonton Apa Di Bali Itu Ya Bisa Nonton Terus Di Awancara Itu Salah Satu Yang Di Undang Itu Si Arswendo Nah Presenter Nanya Juga Sama Arswendo Anda Waktu Di penjara Lima Tahun Kalau Masalah Ya Anda Bisa Juga Itu Keluar Dari Penjara Jawabannya Ya Gitu Gitu Sama 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 Ya Gitu Ini Yang Jauh Ya Saya Kan Mulai Ini Dari Ayat 183 Ayat Yang Sudah Populer Dan Insya Allah Lebih Populer Nanti Begitu Memasuki Bulat Ramadan Kalimat Ya Ayu Aladina Amanu Itu Mengisaratkan Ayat Ini Khusus Ditujukannya Khusus Kepada Siapa Yang Soddakulloh Warasuluhu Soddakulloha Warasuluhu Yang Membenarkan Allah Sebagai Tuhannya Dan Muhammad Sebagai Nabinya Itu Kalimat Amanu Kemudian Kata Kutiba Sama Dengan Furidok Diwajibkan Sama Juga Dengan Subita Ditetapkan Ya Jadi Kutiba Itu Subita Atau Furidok Sama Asyam Ya Saum Tadi Kama Kutiba Alaladina Min Koblikum Lalakum Tata Bagaimana Telah Diwajibkan Kepada Orang-orang Sebelum Kalian Karena Memang Saum Sebelum Islam Sudah Ada Rasulullah Itu Melakukan Saum Itu Sebelum Turun Ayat Al-Baqarah Surat Surat Al-Baqarah Ayat 183 Rasul Suka Melakukan Saum Dan Itu Hukumnya Wajib Yaitu Saum Tanggal 10 10 Muharram Yang disebut Dengan Ashurara Ya Nah Rasul Hijrah Kemudian Tahun Kedua Dari Hijrah Turun Surat Al-Baqarah Tadi 183 Jadi Kalau kita Melihat Jedha Ya Jedha Muhammad Muhammad Diangkat Jadi Nabi Sampai Turun Ayat Saum Itu 15 tahunan Muhammad Muhammad Diangkat Jadi Nabi Itu kan Diusia 40 Lalu Setelah Itu Sekitar 13 tahun Di Mekah 13 tahunan Setelah Itu Hijrah Nah Di Tahun Kedua Hijrah Turun Surat Al-Baqarah Tentang Wajibnya Saum Wajibnya Haji Itu Disitu Jadi Banyak Di Tahun Dua Hijrah Itu Sariah Sariah Yang Turun Termasuk Di Tahun Kedua Hijrah Itu Nikahnya Ali Dengan Fatimah Makanya Saya Pernah Mengkritisi Ibu-ibu Ada yang Ngirim Tulisan Ketika Khadijah Wafat Lalu Datanglah Fatimah Dan Ali Bin Abitolib Kemudian Khadijah Diberi Kain Kapan Sama Jibril Katanya Kain kapannya Dari Allah Itu Hanya Empat Satu Untuk Nabi Dua Untuk Khadijah Tiga Untuk Ali Dan Empat Untuk Fatimah Sementara Fatimah Dan Alinya Belum Menikah Apalagi Diseritakan Sudah Ada Hassan Hassan Hussain Segala Jadi Itu 50% Bohong 50% Waduh Kalau Saya langsung Curiga Itu Kalau Yang Bicarakan Mengagung Agungkan Ahlul Baid Pasti Siah Ya Jadi Melaksanakan Tarawih Itu Di Masjid Hari Kesatu Orang Ada yang Bermamu Hari Kedua Semakin Penuh Hari Kedika Semakin Penuh Hari Keempat Rasul Di Rumah Subuhnya Rasul Datang Lagi Ke Masjid Kata Rasul Aku Tahu Kalian Datang Ke Masjid Dan Tahu Yang Kalian Lakukan Aku Sengaja Nggak Datang Karena Aku Khawatir Ini Akan Menjadi Wajib Gitu Setelah Itu Rasul Nggak Solat Solat Di Masjid Baru Solat Itu Di Malam Ke 23 Malam 24 Sahabatnya Enggak Juga Malam 25 Ngajak Lagi Jadi Ngajak Sama Sahabat Siapa Yang Nanti Malam Mau Solat Bareng Dengan Aku Silahkan Kata Rasul Nah Itu Dalam Hadis Kalau kita Bisa Hadis Itu Tidak Ada Kelanjutan Bagaimana Di Tahun Berikutnya Rasul Melakukan Seperti Itu Atau Nggak Atau Itu Adanya Itu Di Akhir Di Akhir Kehidupan Gitu So Kalau Berulang Ulang Ada Dua Kali Tiga Kali Nanti Ada Orang Yang Pasti Meriwayatkan Sahabat Itu Rasul Di Tahun Berikutnya Juga Solat Tarwehnya Begitu Ini Ini Tidak Sudah 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 Sekit Makanya Saya Sering Kali Mendapat Pertanyaan Bagaimana Cara Solat Malamnya Rasul Di Bulan Ramadan Saya Hanya Bisa Jawab Itu Membahas Menyampaikan Hadis Yang Disampaikan Aisyah Jadi Makanya Yazidu Fi Ramadan Walafi Goiri Ramadan Ala Ida Ashra Tarok Atan Solat Arbaan Walatas Al-An Husnihina Watulihina Suma Solat Arbaan Walatas Al-An Husnihina Watulihina Suma Solat Salasan Rasul Solat Malamnya Itu Baik Di Ramadan Atau Di Luar Ramadan Tidak Lebih Dari Sebelas Beliau Solat Empat Jangan Kamu Tanya Tentang Panjang Dan Bagusnya Kemudian Beliau Solat Lagi Empat Jangan Kamu Tanya Tentang Panjang Dan Bagusnya Kemudian Rasulullah Solat Tiga Udah Jadi Yang Ini Istilah Hadis Sorry Sohih Sorry Itu Jelas Tidak Perlu Ada Tapsir Kamu Ditafsirkan Gimana Disitu Sudah Jelas Empat Tiga Tapi Ada Yang Menafsirkan Empat Itu Dua Dua Selir Terus Tidanya Kumaha Sebab Berarti Bakal Panjang Kalau Ditafsirkan Empat Itu Dua Dua Nanti Yang Sembilan Bagaimana Rasul Pernah Solat Sembilan Rokaat Sembilan Rokaat Dan Beliau Tahiat Awal Di Delapan Itu Dua Dua Bukan Bukan Ya Rasul Solat Sembilan Rokaat Dan Tahiat Awal Dirakat Kedelapan Berarti Itu Satu Salam Kan Ini Ingin Saya Sampaikan Selama Ini Solat Tarui Itu Kan Macem Macem Dari Sisi jumlah Dari Sisi tata Cara Betul Dan Itu Bukan Cerita Baru Itu Cerita Lama Kalau Kita Baca Buku Buku Fikih Banyak Banget Penapat Tapi Bukan Sorry Dan Soi Itu Itu Penapat Penapat Apalagi Yang 21 Atau 23 Nari Ribu Pokoknya Yang 23 Makanya Kalau Ada Ustadz Yang Ngadong Kalau Ditakdirkan Nanti Di Surga Solat Ada Yang Dua Tiga Ada Yang Tiga Puluh Satu Empat Satu Ada Yang Tiga Tujuh Ada Yang Empat Satu Kemudian Ada Yang Sebelas Nanti Ketemu Semua Di Surga Eh Ternyata Yang Sebelas Juga Masuk Surga Ya Kata Yang Tiga Puluh Satu Yang Dua Puluh Satu Tiga Puluh Tujuh Empat Satu Terus Disambung Dengan Omongan Tahu Yang Sebelas Masuk Surga Ya Kita Cape Kalinya Udah Ada Sebelas Cuma Dongeng Gere Tapi Kalau Kembali Lagi Ketadi Hadis Tentang Hadis Aisyah Tentang Sholat Malamnya Rasul Di Ramadan Nah Itu Bisa Dikategorikan Berarti Itulah Satu Satunya Sholat Tarawih So Yang Lain Lain Itu Disebutnya Sholat Tulain Jadi Kalau Sholat Tulain Itu Boleh Di Luar 443 Kalau Nah Jadi Gini Saya Misalkannya Begini Tarawih Itu Kiamulayah Sama Ya Atau Sholatulayl Juga Atau Apa Namanya Sholat Fitir Juga Hanya Kiamulayah Sholatulayl Sholatulayl Yang 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 Ramadhan Itu Ada Perlakuan Khusus Dari Nabi Itu Perlakuan Khusus Apa Satu Dilakukan Di Masjid Dua Berjamal Rasulullah Tapi Tapi Untuk Tarwi Untuk Sholat Malam Di Bulan Romantun Rasul Ngajak Sama Sahabat Itu Berarti Ada Perlakuan Usus Kan Yang Kedua Dari Sisi Praktek Sholat Malam Itu Kan Jumlahnya Tidak Tidak Harus Sebelas Tapi Sebelas Itu Hanya Batasan Paling Banyak Sebelas Jadi Batas Maksimalnya Sebelas Minimalnya Satu Kebayang Kalau Disamakan Sama Sekali Antara Tarwi Dengan Sholat Malam Di Masjid Tidak Muslah Diumumkan Hari ini Kita Sholat Tarwinya Satu Rokahan Siga Nama Payunya Masjid Laku Kayaknya Sekarang Satu Rokahan Sholat Terus Prakteknya Bu Kalau Yang Sholat Itu Banyak Ada Yang 4 4 3 Jelas Ada Yang 4 5 2 Ada Yang 7 2 Berarti 9 Ada Yang 9 2 9 Terus 11 Terus Ada Yang 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 5 Jumlahnya Hampir Sama 11 Tapi Dengan Variasi Apa Namanya Praktek Yang Beda Makanya Yang paling Selamat Salat Tarwiti 443 Hadisnya Sohi Sorry Ada Pilihan Tapi Tadi Dengan Tidak Menapikan Karena Tidak Mau Konflik Urusan Jadi Orang Mau Saya mau Dua-dua Udahlah Mangga Bingung Karena Fikih Itu Kan Begitu Makanya Disebut Fikih Itu Kan Pemahaman Makanya Pasti Beda Hanya Tadi Pemahamannya Ada yang Nginjek Dalil Ada yang Enggak Gitu Makanya Kalau Bahasa Saya Yang Lebih Selamat Dan Tidak Menimbulkan Konflik Salat Tarwiti 443 Hadisnya Ada Sorry Sohi Boleh Di rumah Salat Tarwiti Rasul Juga Tadi Nyontohin Ada Di rumah Tapi Jelas Kalau Ke Masjid Ada Dua Keuntungan Keuntungan Pertama Ada Langkah Bu Ya Iya Kan Langkah Satu Langkah Satu Menghapus Dosa Langkah Kedua Mengangkat Derajat Itu Satu Yang Keduanya Apa Yang Keduanya Jumlah Jamahnya Lebih Banyak Itu Keuntungan Salat Berjamah Di masjid Mungkin Lebih Ke Siar Juga Ya Untuk Ramadan Itu Kan Jadi Siar Juga Itu Ke Kaiviyah Dulu Kemudian Ayat Duanya Ini Atau Ujung Ayat Ini Dalah Langkah Tata Takun Ya Makanya Tidak Harus Ada Pertanyaan Yang Sering Ada Pertanyaan Itu Kan Gitu Saya Sudah Tarui Boleh Enggak Tahajud Gitu Itu Pertanyaan Sering Terutama Dari Ibu Ibu Pertanyaannya Karena Ibu Ibu Makan Bangunnya Setengah Dua Terus Ngetin Makanan Kalau Bapak Bapak Nanti Dibangun Setengah Empat Tos Hanut Baru Bangun Jadi Saya Sendiri Diajarin Sama Bapak Itu Jilangnya Puasa Ada Indikasi Dosa Gak Kalau Ketika Sekarang Kita Tahu Bahwa Itu Adalah Ininya Orang Saya Gak Berani Mengatakan Berdosa Tadi Makanya Saya Lebih Saya Sendiri Lebih Nyes Lebih Enak Bilang Puasa Dengan Saum Tadi Karena Asal Katanya Itu Yang Gak Enak Banget Jadi Upawase Menekatkan Diri Kepada Sang Hyang Widi Wase Tapi Tadi Jadi Kita Juga Saya Sendiri Gak Berani Menyalahkan Karena Puasa Asalnya Upawasa Jadi Puasa Beda Juga Dan Puasa Itu Bahasa Indonesia Kecuali Kalau Pakai Upawase Mungkin Menyengaja Menyengaja Saum Sehari Atau Dua Hari Sebelum Maradon Hukumnya Haram Betul Karena Itu Larangan Dari Nabi Latukodimu Yauman Au Yaumain Nah Itu Hadisnya Tapi Gini Jadi Jangan Salah Pengertian Juga Kalau Kita Misalnya Saum Senin Kemis Atau Saum Daud Sekarang Saum Hari Senin Misalnya Kita Daud Sabtu Saum Jumat Saum Sabtu Enggak Kan Ahad Saum Senin Saum Ramadon Itu Enggak Apa Karena Terbiasa Betul Enggak Apa Jadi Penyengajaan Ini Lebih Kepada Jadi Konotasinya Lebih Kepada Ada Keraguan Di Orang Itu Ragu Tanggal Betul Jadi Disebutnya Atau Dalam Hadis Selain Itu Kamu Jangan Saum Di Hari Yang Sak Yang Ragu Kamu Tidak Boleh Saum Di Hari Yang Ragu Jadi Lebih Kesitu Konotasi Kalimat Hadis Kamu Jangan Saum Wajib Baya Boleh Gak Apa Kemudian Ayat 184 Nah Ini Menjelaskan Tentang Kehitungan Ya Ayam Ma'adudat Beberapa Hari Tertentu Disini Dijelaskan Oleh Hadis Rasul Mengatakan Satu Bulan Itu Nah Sambil Mengisaratkan Dengan Jari Tangannya Jadi Beliau Mengepalkan Jari Tiga Kali Kemudian Mengepalkan Jari Dua Kali Dan Yang Ketiga Kalinya Dilepas Satu Maksudnya Satu Bulan Itu Tiga Puluh Atau Dua Puluh Sembilan Jadi Enggak Kayak Di Kalender Masehi Ada Dua Delapan Ada Dua Sembilan Ada Tiga Puluh Ada Tiga Satu Islam Hanya Dua Kalau Enggak Dua Sembilan Tiga Puluh Jadi Terkaitannya Dengan Hilal Atau Dengan Hisab Terus Penjelasan Berikutnya Adalah Faman Kanam Minku Maridon Ini Lebih Kepada Penjelasan Siapa Mereka Yang Harus Mengganti Saum Dengan Kodo Dan Siapa Yang Harus Mengganti Saum Dengan Hidya Nah Bahasa Al-Qurannya Siapa Diantara Kamu Sakit Atau Dalam Perjalanan Lalu Tidak Berpuasa Ini Terjemah Yang Saya Kutip Pak Wajib Mengganti Sebanyak Hari Yang Tidak Berpuasa Itu Pada Hari-hari Yang Lain Nah Kata Yang Lain Itu Disebutnya Muasa Muasa Itu Luas Muasa Bahasanya Gini Faidatun Min Ayamin Itu Pakai Tanwin Min Ayamin Wah Jadi Di Hari-hari Yang Lain Berarti Muasa Luas Misalnya Orang Punya Punya Utang Saum Tahun Kemaren Sekarang Belum Tamat Keburu Habis Terus Bagaimana Ya Tambahan Utang Berarti Nanti Ramadhan Datang Kalau Berhalangan Berarti Nambah Lagi Utang Apa Ada Perhitungan Jadi Double Di Sisi Allah Tidak Ada Kalau Orang Yang Utang Saumnya Itu Harus Dibayar Dengan Vidya Ya Vidya Walaupun Vidya Enggak Ada Istilah Habis Paling Yang Kodo Mungkin Yang Habis Hari Ini Kodo Ya Kodo Saja Utang Bersisa Dua Hari Nanti Dibayarnya Sawal Apa Jadi Empat Hari Ah Dua Apa Dari Dari Dua Hari Harus Plus Dengan Vidya Tidak Ya Jadi Kodo Kodo Vidya Vidya Beda Ya Tidak Harus Ditama Di Satu Satukan Jadi Allah Tidak Sama Dengan Tukang Gade Jadi Tanya Ustaz Tentang Safar Mana Yang Lebih Utama Kalau Kita Lagi Safar Kita Mempatalkan Puasa Kita Atau Kita Tetap Berpuasa Terus Ya Nah Tentang Safar Safar Orang Yang Safar Itu Wajib Buka Atau Boleh Buka Jawabannya Boleh Pertanyaan Berikutnya Mana Yang Lebih Baik Buka Atau Lanjut Nah Itu Dikembalikan Ke Kondisi Kita Kalau Kondisi Kita Memang Payah Itu Wajib Buka Sampai Wajib Karena Rasul Pernah Satu Saat Dalam Perjalanan Sahabat Pada Ada Yang Lapor Sama Rasul Rasul Ini Teman Teman Kita Sahabat Kita Udah Banyak Yang Payah Lalu Rasul Minta air Waktu itu Dan Minum Sambil Berdiri Biar Kelihatan Sama Orang Tapi Ke Ya Jadi Setelah Itu Masih Ada Yang Saum Walaupun Dengan Payah Nah Rasul Waktu Mengatakan Kalian Yang Tidak Berbuka Sudah Durhaka Kepadaku Disebutnya Sudah Maksiat Kepada Nabi Berarti Wajib Buka Tapi Kalau Kita Kuat Masih Kuat Lanjut Puasa Atau Sahub Tapi Kalau Sandarinya Gini Ada Acara Mungkin Dari Pihak Keluarga Atau Teman Sejauh Kita Di Luar Kota Kita Safar Di Sana Dia Sudah Menghidangkan Makanan Apakah Kita Katakan Kita Puasa Atau Kita Menghormati Dia Tadi Untuk Puasa Yang Atau Som Wajib Itu Dikembalikan Kita Kalau Kita Kuat Sahum Aja Jadi Malah Ada Yang Kalau Kita Kuat Menjangan Karena Yang Jadi Ada Ustad Atau Kiai Yang Ulama Yang Menyampaikan Juga Adanya Ruh Soh Itu Kalau Masak Koh Jadi Kalau Ada Keringanan Itu Ketika Kita Masak Koh Sulit Kesulitan Tapi Ada Juga Yang Nggak Pokoknya Lagi Sahum Gitu Ya Pada Prinsipnya Mungkin Gini Dalam Agama Tidak Harus Ada Dua Hal Satu Tidak Boleh Takalub Takalub Itu Memaksa Masakan Diri Yang Kedua Tidak Boleh Tasahul Tasahul Itu Memudah Mudahkan Ya Nah Yang Memudah Mudahkan Contohnya Itu Pak Ini Kelompok Usa Mau Nonton Persib Nah Persib Main Romadon Ya Gimana Caranya Oh bukan 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 ke Romadon Ini bukan Tapi Tasahul Ini contoh Tasahul Jadi Mau Nonton Persib Mainnya Jam Tiga Kalau Sholat Dulu Zuhur Lalu Nonton Jam Tiga Asar Gak Kebagian Makanya Disiasati Dari Sini Pergi Dulu Ke Cicalengka Bu Nah Di Cicalengka Kan Jamah Kosor Udah Sabar Nah Ini Boleh Ini Tasahul Ini Atau Ini Mencari Helah Mencari Alasan Gak Bisa Malah Kemarin Itu Ada Pertanyaan Begini Boleh Enggak Suami Istri Karena Dorongan Sahwatnya Tinggi Lagi Romadon Pergilah Ke Jakarta Sabar Kan jadi Sabar Terus Buka Iya Tadi Itu Kalau Enggak Masuk Kedalam Kategori Orang Mencari Helah Dia Termasuk Orang Yang Tasahul Kita Enggak Boleh Jadi Kita Harus Mutawasi Toh Tengah Tengah Gitu Ya Soalnya Pernah Waktu itu Ada Ustadz Mengatakan Dia Lagi Safar Ke Jakarta Terus Ada Orang Menawarkan Sarapan Nasi Goreng Dimakan Terus Ada Yang Eh Kok Ustadz Kuasa Justru Karena Saya Tau Makanya Saya Makan Tadi Makanya Dikembalikan Aja Kediri Tadi Kan Pertimbangan Pertimbangannya Disini Tadi Lanjutkan Kuasa Jadi Masako Ya Buka Baru Akan Saya Jelaskan Oke Kita Baca Ayatnya Ini Ayatnya Wa Alal Lazina Yuti Kunahu Fidyatun To'amu Miskin Dan Bagi Mereka Yang Yuti Kunahu Payah Maka Mereka Melakukan Atau Membayar Dengan Fidyatun To'amu Miskin Yaitu Dengan Cara Memberi Makanan Kepada Pakir Miskin Siapa Aja Yang Dikategorikan Atau Masuk Kedalam Kategori Yuti Kunahu Satu Mereka Yang Hamil Dua Yang Menyusui Tiga Yang Punya Penyakit Menahun Keempat Karena Ketuaan Yang Kelima Udah Yang Yang kerja Yang kerja Berat Jadi Yang Amil Menyusui Penyakit Menahun Karena Tua Karena Pekerja Berat Biasa Biasa Bukan mereka Pekerja Berat Jadi Biar 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 Sebisanya Nah Kalau Yang Podo Yang Termasuk Podo Itu Satu Orang Yang Sakit Dan Tidak Menahun Kedua Safar Tiga Haid Atau Nifas Haid Dan Atau Nifas Berapa Tiga Ya Nah Muncul Nanti Pertanyaan Seorang Perempuan Melahirkan Di bulan Ramadan Sebut Saja Tanggal 15 Ramadan Melahirkan Selama 15 Hari Dia Nifas Dan Menyusui Mana Yang Mesti Dibayar Nifas 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 Atau Menyusuinya Menyusui Yang betul Adalah Nifasnya Bu Karena Gini kan Bedanya Yang Haid Itu Bukan Boleh Tidak Saum Tapi Tidak Boleh Saum Balik lagi Yang Haid Sama Yang Nifas Itu Bukan Boleh Tidak Saum Tapi Tidak Boleh Saum Nah Ini Yang Tidak Boleh Saum Tadi Digantinya Dengan Kodo Makanya Tadi Yang Hamil Yang Melahirkan Di bulan Ramadan 15 Hari Yang 15 Harinya Itu Kodo Nggak Kan Tadi Gini Satu Aja Kalau Nggak Kodo Ya Vidya Nggak Ada Dua Nggak Ada Dua Dunya Salah Satu Ya Jadi 15 Hari Yang Kodo Nya Kodo Tua Saya Ambil Contoh Dua Misalnya Gini Misalnya Gini Saya Ambil Contoh Yang Tadi Menjelaskan 15 Hari Kodo Terus Saya Ambil Contoh Yang Dua Misalnya Orang Melahirkan Tanggal 15 Saaban Bayang Masuk Ramadhan Dia masih Nifas Umpamanya Nifas Sebulan Berarti Sampai 15 Ramadhan Dia Tidak Saum Karena Nifas Sambil Menyusui Terus Beres Nifas Nggak Haid Bukan Lagi Menyusui Oh Gitu Ada yang Haid Boleh nanti Itu Di Sisi Dua Ini yang Umum Dulu Berarti Yang Luar Biasa Itu Yang Luar Biasa Bu Karena Yang Umumnya Itu Kalau Menyusui Biasanya Nggak Haid Gitu Ini Pengal Pengacualian Jadi Dia Wayah Namanya Kodo Terus Tapi Kalau Yang Kasus Yang Pertama Nih Dia Lahir 15 Saban Sampai 15 Ramadan Misalnya Nifas Kemudian Berhenti Nifasnya Tapi Ternyata Dia Menyusui Itu Kan Tidak Mesti Tidak Mesti Batal Kan Ada Orang Yang Menyusui Tapi Saum Ada Yang Kuat Kalau Ditakdirkan Yang Menyusui Itu Khawatir Dan Memang Dirinya Nggak Kuat Khawatirnya Dirinya Nggak Kuat Kemudian Kebayinya Juga Jadi Masalah Boleh Tidak Saum Dengan Vidya Jadi 15 Hari Dia Kodo 15 Hari Tahun Depan Sama Tanggal 15 Saban Lahir Lagi Terus Mayar Nah Itu Ada Cerita Begini Saya Baca Dalam Sarat Buku Tentang Saum Kalau Ada Perempuan Yang Dia Promadon Ngelahir Kan Terus Setiap Romadon Ngelahir Nah Itu Boleh Diganti Dengan Vidya Kalau Bingung Bayar Kebayang Kalau Anak 10 Terus Sungai Romadon Lahir Kan 10 Bulan Berarti Kapan Bayarnya Gitu Kan Vidya Itulah Makanya Tadi Ini kan Ayat Yang Tadi Membayar Kodo Itu Muasa Luas Waktunya Tidak Mesti Utang Tahun Kemarin Harus Dibayar Tahun Sekarang Tidak Mesti Tetapi Kalau Bertanya Mana Yang Lebih Baik Jelas Lebih Cepat Lebih Baik Tapi Kata Kata Mesti Itu Tidak Boleh Karena Aturan Syariah Al-Quran Memberikan Waktu Yang Luas Untuk Orang Yang Kodo Dan Tidak Ada Di Dalam Islam Aturan Kalau Tidak Terbayar Tahun Kemarin Tidak Terbayar Tahun Sekarang Itu Harus Dibayar Double Yang Sehari Jadi Dua Hari Atau Yang Tandinya Kodo Jadi Plus Vidya Nah Itu Tidak Ada Sekarang Tentang Apanya Tentang Vidya Nah Lo Memberikan Arahan Itu Begini Kan Seringkali Bertanya Berapa Besarannya Vidya Vidya Itu Sekali Makan Makan Satu Hari Satu Kali Satu Kali Bukan Satu Hari Satu Satu Kali Satu Kali Dan Itu Dihitung Dihitung Dari Makanan Yang Standar Dia Makan Maksudnya Gini Orang Sakit Bayar Vidya Nih Terus Sakitnya Itu Dia Makan Obat Antibiotik Satu Tabletnya Seratus Ribu Pumpama Itu Gak Usah Dihitung Gak Usah Kebayang Itu Jadi Mahal Jadi Yang Standar Yang Dia Makan Berapa Nah Itulah Panjang Ini Lebih cepat Lebih baik Perhari Boleh Disimpan Nanti Satu Bulan Terakhir Boleh Karena Tidak Tidak Aturan Pasti Harus Hari Ini Bayar Vidya Hari Ini Dibayar Sekali Satu Hari Sekali 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 Sebab Kalau Dihitungnya Gitu Nanti Akan Bingung Orang Yang Suka Cemilan Jam 6 Cemilan Kopi Sama Goreng Ketan Jam 7 Nasi Kuning Sama Balak Balak Nanti Kalau Orang Sakit Minum Obat Juga Dihitung Bayang Karena Konsentrasinya Sudah Buyak Ini Kajian Nanti Ditunda Untuk hari Pertama Di Ramadan Ini Belum Tunda Ternyata Ada Yang Lebih Urgen Tapi Satu Aja Bu Satu Satu Aja Ada Yang Lebih Urgen Dalam Judulnya Mengharap Surga Di Judulnya Mengharap Surga Melalui Saum Jadi Satu Catatan Kita Kita Nanti Akan Saum Sesuai Sariah Dengan Melaksanakan Seluruh Abdoliah Maksud saya Gini Dibuka Abdolnya Adalah Tajil Bersegera Di Sahur Tahir Itu Semua Kita Lakukan Satu Kemudian Yang Kedua Sahum Kita Ini Sebetulnya Sudah Saya Tulis Di Bawah Di Belakang Jadi Sahum Kita Itu Tidak Sebatas Menahan Makan Dan Minum Saja Tapi Lebih Dari Itu Adalah Kita Mensahumkan Anggota Tubuh Lainnya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Akan Merusak Mengotori Sahum Sampai Dimunculkan Satu Pertanyaan Dalam Diri Kita Ketika Kita Sahum Pertama Kali Nanti Hari Senin Insya Allah Mudah-mudahan Semuanya Ketika Maghrib Itu Atau Di Selah-selah Hari Saat Kita Sahum Munculkan Pertanyaan Layak Enggak Sahum Saya Untuk Membuka Pintu Surga Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan